Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang. Presiden Jokowi Dodo mengumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di IKN hari ini. Presiden memberi sejumlah arahan agar tercipta sinkronisasi antara pusat dan daerah. Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV, Yunia Harsari, langsung dari Bukota Nusantara. Yunia, selama siang. Apa saja poin-poin penting dari Presiden tadi yang disampaikan pada saat pertemuan dengan Kepala Daerah hari ini? Ya, Anggi dan Marcel, memang ada sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada seluruh Kepala Daerah. Namun sebelumnya, kami harus memberitahu terlebih dahulu bahwa Presiden Jokowi Dodo menggelar dua rapat sekaligus, yakni rapat yang pertama ini bersama dengan 517 gubernur, bupati, dan juga wali kota seluruh Indonesia di pukul 9.40 Wita, dan kemudian dilanjutkan khusus untuk gubernur di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lokasinya pun berbeda kalau untuk yang umum, tadi ada di Istana Negara IKN, sedangkan yang khusus untuk gubernur ini berada di Istana Garuda, tempat saya melaporkan saat ini. Nah, secara keseluruhan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai arahannya. Yang pertama ini, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa setiap wilayah ini memiliki keunggulannya masing-masing. Karenanya sebenarnya setiap wilayah bisa dikonsep sesuai dengan keunggulan tersebut. Presiden mencontohkan kemudian bagaimana IKN ini sudah dikonsepkan sebagai forest city and smart city, karena memang dikonsep ramah lingkungan dan juga ditopang dengan teknologi yang mumpuni. Nah, Presiden mengingatkan bahwa meskipun pembangunan fisik untuk infrastruktur ini tidak bisa dirampungkan dalam satu atau dua periode gubernur atau kepala daerah, namun tetap harus dengan perencanaan yang detail dan matang dan tidak bisa asal-asalan. Lalu yang kedua, Presiden juga menyoroti soal transportasi masal yang sudah harus dikonsep dan mulai direalisasikan, utamanya bagi kota-kota yang sudah mengalami kemacetan. Tadi Presiden menyatakan bahwa sebenarnya saat ini tidak hanya kota-kota di Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa sudah mulai banyak kota-kota yang macet. Dan Presiden mengingatkan bahwa ada konsekuensi untuk kota-kota yang mulai macet atau padat dengan kendaraan. Yang pertama ini ada resiko kesehatan, di mana Presiden menyampaikan ada kerugian atau pemerintah sendiri harus menghabiskan dana hingga hampir 10 triliun lebih untuk menangani permasalahan-permasalahan atau penyakit terkait dengan polusi udara. Yang kedua ini adalah terkait dengan potensi ekonomi yang sebetulnya ini bisa merugikan jauh lebih besar begitu kalau kemacetan ini terus dibiarkan. Presiden tadi menyatakan bahwa mungkin seperti Jakarta ini punya MRT, LRT, kereta cepat dan memang Presiden mengakui sendiri bahwa untuk membuat atau mengadakan transportasi masal seperti MRT, LRT dan juga kereta cepat ini pasti akan merugi karena memang yang harus dipikirkan tidak hanya masalah pengadaannya saja tapi juga bagaimana APBD ini harus kuat untuk menopang biaya operasional yang juga cukup besar. Tapi sekali lagi Presiden Jokowi menekankan bahwa jika macet ini terus dibiarkan maka sebetulnya hitung-hitungannya kerugian ekonomi akibat macet yang terus dibiarkan ini akan jauh lebih besar dibanding dengan investasi pada transportasi masal tersebut. Nah yang ketiga Presiden Jokowi Dodus sebetulnya mengapresiasi bahwa ada koordinasi yang baik antara Mendagri dan juga Kepala Daerah karena inflasi ini bisa baik dijaga di angka 2,13 persen namun Presiden menyoroti bahwa hingga saat ini serapan anggaran masih sangat rendah masih ada di kisaran 30 persen untuk wali kota dan juga bupati sedangkan untuk Gubernur ini jauh sedikit lebih baik begitu di 41 persen dan ini Presiden mengingatkan bahwa serapan anggarannya harus cepat terrealisasi supaya juga mendorong atau mendongkrak daya beli masyarakat. Dan yang terakhir Pilkada ini juga menjadi sorotan oleh Presiden pada arahannya tadi disampaikan bagaimana kemudian urusan anggaran untuk Pilkada ini harus segera diselesaikan agar ke depannya Pilkada ini bisa dikawal dengan baik agar berjalan lancar dan kondusif. Nah kemudian Presiden usai memberikan arahan dan juga mengucapkan selamat datang bagi 517 kepala daerah yang datang ke IKN Presiden melanjutkan kemudian rapat dengan khusus Gubernur gitu di Istana Garuda IKN dan ada beberapa poin juga tambahan yang disampaikan yang pertama Presiden mengingatkan bahwa Gubernur sebetulnya ini adalah ujung tombak penyambung antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah karena memang Gubernur ini dituntut untuk bisa paham skala prioritas dan juga arah kebijakan dari pemerintah pusat dan juga harus kemudian piawai untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap daerah. Jangan sampai ada satu daerah yang punya anggaran yang fantastis, anggaran yang besar namun tidak dapat merealisasikannya untuk kebutuhan masyarakat di daerah tersebut sehingga APBD itu menjadi sia-sia itu yang harus dihindari. Yang kedua Presiden juga menekankan kembali pentingnya untuk proteksi data Presiden kembali mengingatkan bahwa setiap data-data penting di setiap institusi pemerintah harus selalu di backup secara berlapis supaya kejadian kemarin pada saat ada peretasan pusat data nasional ini tidak kembali merugikan masyarakat dan juga layanan publik secara keseluruhan. Dan yang terakhir Presiden memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan PON yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden mengingatkan bahwa seluruh gubernur ini sudah mulai harus mendukung sesuai dengan topoksinya masing-masing untuk melancarkan begitu PON yang nanti akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden juga meminta agar gubernur, wali kota dan juga bupati ini untuk berkoordinasi dengan KONI dan juga untuk memetakan potensi dan mana saja bagian-bagian yang bisa dibantu begitu oleh gubernur dan juga wali kota atau bupati di daerah tersebut. Sementara demikian dari IKN saya kembalikan ke Anda, Marshal dan Anggi di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari IKN. Pemirsa Presiden Joko Widodo menyebut sudah ada investasi sebesar 56,2 triliun rupiah yang masuk ke IKN dari 55 titik yang dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Hal ini disampaikan Presiden saat sidang kabinet perdana digelar pagi tadi di IKN. Presiden menyebut aliran dana ini di luar anggaran APBN. Presiden menjelaskan 55 proyek yang sudah groundbreaking terdiri dari 6 proyek pendidikan, 3 kesehatan, 10 proyek retail dan logistik, 8 hotel, kemudian 2 energi dan transportasi, serta 14 kantor perbankan, 9 hunian dan area hijau, lalu ada 3 media dan teknologi. Presiden menekankan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan fisik kawasan inti pusat pemerintahan sehingga diharapkan bisa meyakinkan dan mendorong investor untuk berinvestasi jangka panjang di IKN. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!